Intro Ayah Kejora langsung naik pitam saat mendengar teriakan yang menyebutkan Lesti Kejora putrinya wanita cengeng Wajah Endeng Muliana seketika berubah panas ketika kalimat tersebut dilontarkan kepada Lesti anaknya saat hendak berjalan di kerumunan para awak media Kejadian itu terjadi saat Ayah Kejora beserta dengan Sandi Arifin kuasa hukum Lesti menuju salah satu ruangan di kantor polisi Polda Metro Jaya Jakarta Selatan Sayangnya teriakan tersebut tak jelas dari mana arahnya karena banyak kamera dan wartawan yang berada di samping, kiri, kanan, depan, dan belakang mereka Seperti yang diketahui, penyanyi dangdut Lesti Kejora disebut datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk bertemu dengan suaminya Ariski Belar Diketahui, Lesti telah tiba di Polres Metro Jakarta Selatan sore tadi bersamaan saat polisi sedang menggelar konferensi bers terkait status penahanan terhadap Ariski Belar dalam kasus KDRT Saudari L untuk menemui suaminya kata kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan Norma belum berkomentar banyak soal apakah ada upaya pencabutan laporan oleh Lesti terhadap Ariski Belar Namun jika memang ada upaya tersebut maka ada proses yang mesti dilakukan Yang jelas kita memang ada perdamaian kemudian memang ada pencabutan untuk perkara tapi itu lagi proses ujarnya Norma menjelaskan bahwa kasus KDRT yang menjerat Ariski Belar merupakan delik aduan Karenanya terlapor dalam hal ini Lesti bisa saja mencabut laporan dan kasus berakhir damai Kalau delik aduan itu bisa ada pencabutan, perdamaian tapi melalui proses wewenang ada di penyidik kami juga mengacu pada UU KDRT jelasnya Sebelumnya Ariski Belar sempat mengklaim bahwa Lesti Kejora berencana akan mencabut laporan terhadap dirinya terkait kasus KDRT Istri saya mau cabut laporan kata Ariski Belar Ariski Belar diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka KDRT atas laporan yang dibuat oleh istrinya Lesti Kejora Ia dijarat pasal 44 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman pidana 5 tahun penjara Polisi juga telah menahan Ariski Belar untuk 20 hari ke depan Salah satu alasannya agar Ariski tak lagi mengulangi perbuatannya kepada korban Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar kalian terupdate informasi terbaru dari kasus ini Sampai jumpa di video selanjutnya